Intro Pemirsa dalam rangka ulang tahun Pelabuhan Teluk Bawir yang ke-200 tahun IPC Cabang Teluk Bawir mengundang seluruh cabang PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero untuk menyambung silaturahmi dengan turnamen futsal 2019 Pertandingan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan sistem setengah kompetisi Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam AI News Sumatera Barat edisi Senin 4 Februari 2019 Saya Ibti Tarami beserta segenap kerabat kerja yang bertugas undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Futsal Turnamen 2019 antar Pelindo 2 Persero dan seluruh anak perusahaan yang digelar di lapangan futsal Rafeli Bypass Kota Padang ini diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Padang Mahildi Ansarullah dan JMPT Pelindo 2 Teluk Bayur Armen Amir Turnamen ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 3 hingga tanggal 5 Februari nanti Kompetisi futsal ini diikuti oleh 12 cabang dari 12 cabang pelabuhan yang ada di 11 provinsi di tanah air Turnamen futsal ini digelar selain mencari bibit dan pemain berbakat juga sekaligus menyambung selatu rahmi antar cabang dengan anak perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan 2 Persero Dalam rangka 200 tahun Pelabuhan Teluk Bayur ada di negeri ini IPC Teluk Bayur menggagas suatu inisiatif mengumpulkan semua persahabatan yang ada di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero melalui kompetisi futsal Bagi PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero futsal merupakan olahraga yang sangat spesial karena mempunyai tim futsal yang cukup hebat di PT Pelindo 2 secara korporat dan selalu juara di tingkat nasional Kegiatan ini juga memperkenalkan kepada masyarakat bahwa PT Pelabuhan Indonesia 2 memiliki tim futsal yang berprestasi di kanca nasional ini adalah dalam rangka 200 tahun Pelabuhan Teluk Bayur ada di negeri ini kami Teluk Bayur menggagas suatu inisiatif mengumpulkan semua persahabatan yang ada di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero melalui pertandingan atau kompetisi futsal ini bagi PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero futsal ini adalah olahraga yang sangat spesial karena kami punya tim yang hebat di Pelindo 2 secara korporat kami selalu juara di tingkat nasional sementara itu Wali Kota Padang Mahildi menyampaikan dalam rangka momen 200 tahun Teluk Bayur Pemko Padang sejak beberapa tahun yang lalu melihat Teluk Bayur merupakan suatu potensi Indonesia dan Kota Padang dan sesuai dengan perancanaan pemerintah dengan tol laut untuk itu Pemko Padang mengoptimalkan potensi tersebut dengan keberadaan Teluk Bayur sebagai pelabuhan terbesar dan tertua di Pantai Barat Sumatera dan Samudera India maka itu kini Kota Padang membangun Sister City dengan premental maka dengan itu ada konten Sisterport Mahildi juga menyampaikan potensi Teluk Bayur memang harus menjadi hal yang senantiasa diperankan dalam rangka untuk mendorong dan menjadi konten penguatan kerjasama dengan negara-negara yang ada di India Ocean kedepannya diharapkan Kota Padang layak menjadi kota yang bisa meningkatkan kenyamanan dan kebahagiaan warga dan melangkah menjadi kota internasional Ya, saya kira ini adalah suatu hal yang sangat brilian oleh Pak Armen Amer ini sebagai GM pelindung luar di Teluk Bayur yaitu menambil momen 200 tahun Teluk Bayur yang kemarin kita telah melalui tagline dan di Teluk Bayur itu bangkit dari 2,5 juta, 7 ohm jadi 5 juta maka waktu itu kita beli Kota Padang sejak berapa tahun yang lalu memang kita melihat teluk bayur suatu potensi untuk Indonesia dan Kota Padang nah ini sesuai juga dengan perencanaan pemerintah yaitu dengan tol laut dari Padang Budi Senandar, I News melaporkan